Selamat pagi, selamat pagi pemirsa. Proses menuju pemilihan umum 2024 diwarnai beragam tindakan dan aksi penggunaan kekuasaan untuk menopang kemenangan pasangan calon tertentu dan partai-partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Pemilu 2024 bisa dibilang sebagai pertaruhan demokrasi, karena di pemilu kali inilah bisa kita lihat apakah demokrasi kita selamat dan didirikan oleh akal sehat atau pemilu yang merepresentasikan segala muslihat hukum dan etik demi melanjutkan kekuasaan bagaimanapun caranya. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini selasa 30 Januari 2024 dengan tema Menyelamatkan Demokrasi. Bersama saya, Leonel Samosir, dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang, Emang, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah selamat demokrasinya? Sedang di persimpangan jalan. Sedang di persimpangan jalan. Apakah bisa tersesat atau di jalur yang tepat begitu? Atau mungkin akan memenuhi ajalnya gitu. Aduh, sebelum kita ke editorial Pemirsa dan Bang Ilman pada pagi ini diberi judul Menyelamatkan Demokrasi. Ini menyelamatkan demokrasi artinya demokrasi ini terancam bahaya, terancam tidak selamat. Pertanyaannya Bang, siapa yang membuatnya bisa jadi tidak selamat dan cara kita menyelamatkannya bagaimana? Ya, kalau kita lihat kejadian-kejadian belakangan ini, memang demokrasi itu akan terancam kan. Katakanlah kita mulai dari misalnya MK itu kan. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan. Menyangkut soal usia kan. Yang dilonggarkan ya. Yang dilonggarkan. Yang diubah. Yang diubah. Tetap 40-40 tahun minimal. Tapi pernah. Tapi ada perasa kan. Kepala daerah. Kepala daerah. Jadi ini kan sebetulnya kan ada perselingkuhan di sini. Nah ini kan di sini awalnya. Tapi tetap aja orang tetap mengatakan ini final and binding kan gitu. Karena keputusan. Keputusan 90 kan. Kedua juga, kalau kita lihat misalnya kegiatan presiden misalnya. Kegiatan presiden ini belakangan ini kan memang masyarakat ya publik beranggapan presiden ini sekarang tidak netral. Memihak salah satu. Berpihak dan bahkan presiden dianggap sudah berkampanye. Ya. Untuk pasaran tertentu. Karena presidennya juga bilang boleh loh presiden itu memihak. Walaupun presiden mengatakan ini ada undang-undangnya. Yang membolehkan. Ada aturannya boleh kan. Jadi memang di situ presiden kan tidak bilang dia berkampanye. Tidak bilang dia berpihak. Tetapi ketika presiden misalnya bertemu. Dengan katakanlah dengan pasul tertentu. Bertemu dengan menteri yang memang bagian daripada pemenangan pasul tertentu. Terakhir kemarin bertemu dengan AHY kan. Ketua partai. Itu kan bagian daripada pasul tertentu. Ini juga membuat masyarakat bertanya-tanya. Di mana kenetralan presiden kan gitu kan. Nah ini yang menghawatirkan kita. Demokrasi kita ini akan terancam. Dan kalau presiden tidak memahami tentang ancaman ini. Runtuhnya demokrasi ini bukan hanya makin mundur. Tapi dia akan menemui ajalnya gitu ya. Nah disini kata kuncinya sebenarnya kan sepanjang presiden menyadari ada ancaman demokrasi. Maka demokrasi itu tidak akan jatuh. Asal presiden sadar dan membuktikan dia kembali netral. Pertanyaan besarnya itu Bang. Apakah mungkin kembali ke jalur yang kita harapkan kita akan bahas. Berat. Dan pagi ini inilah editorial Median Indonesia Pemirsa. Pada hari ini selasa 30 Januari 2024 menyelamatkan demokrasi. Menyelamatkan demokrasi. Menyelamatkan demokrasi. Proses menuju pemilihan umum 2024 diwarnai oleh beragam tindakan dan aksi penggunaan kekuasaan untuk menopang kemenangan pasangan calon atau paslon tertentu dan partai-partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Rupa-rupa bantuan pun dari bantuan sosial atau bansos, bantuan El Nino, hingga bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ditemukan banyak pendomplengan untuk kepentingan elektoral. Apalagi pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memutuskan pemberian bansos tersebut bakal diperpanjang hingga akhir Juni 2024. Banyak yang curiga. Keputusan ini merupakan bentuk antisipasi Pilpres 2 putaran yang bakal dikelar pada 26 Juni 2024. Ketepatan waktu antara pencoblosan putaran kedua dan masa akhir perpanjangan bansos amat sulit untuk dikatakan kebetulan belaka. Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya juga kerap membagikan bantuan di tempat dengan latar belakang Baliho, pasangan Capres, Cawapres, Prabowo, Subianto, Gibran, Raka, Buming, Raka. Bahkan sejumlah menteri pun memelintir bansos sebagai bantuan Presiden Joko Widodo. Lalu menarasikan bansos bakal dihapus jika Presiden terpilih berikut bukan yang didukung oleh Joko Widodo. Inilah fakta-fakta yang tersaji di depan mata. Bagaimana demokrasi kita menghadapi tantangan serius? Amat sangat serius. Keterlibatan kekuasaan dengan instrumen yang dimiliki secara masif ini membuat pemilu 2024 terancam menjadi pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Pemilu 2024 juga bisa dibilang sebagai pertaruhan demokrasi sebab di pemilu kali inilah bisa kita lihat apakah demokrasi kita selamat dan didirikan oleh akal sehat atau pemilu yang merepresentasikan segala muslihat hukum dan etik demi melanjutkan kekuasaan bagaimanapun caranya. Langkah itu paling kasat mata dan kontroversial dengan menelikung hukum. Aturan tentang batas usia Capres-Cawapres dibelokkan bahkan dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Alhasil, calon yang secara undang-undang tidak bisa ikut berkompetisi nyatanya bisa melenggang ngulus turun gelanggang. Putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas-jelas telah melecehkan prinsip The Rule of Law yang merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Maka, selanjutnya kita menyaksikan muslihat demi muslihat tercipta hampir saban hari. Penabrakan aturan demi aturan terpampang di banyak tempat dan beragam segi. Mereka yang diperintah undang-undang agar netral malah menabrak aturan dan melanggar sumpah secara brutal. Jika Presiden Joko Widodo dan sejumlah pembantunya terus melakukan hal ini demokrasi kita bisa mundur bahkan menemui ajal. Sebagai produk demokrasi Presiden Joko Widodo harus menyelamatkan demokrasi. Ini hanya bisa dilakukan jika Presiden mampu menahan diri dan berdiri netral serta imparsial dengan tidak mendukung paslon tertentu. Presiden juga harus bersikap adil terhadap semua paslon capres-jawapres. Ingat, bahwa para pendiri bangsa ini telah bersusah payah mewariskan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan pada demokrasi, republik, bukan kerajaan, termasuk dinasti. Jadikanlah pemilu 2024 ini benar-benar sebagai ajang pematangan demokrasi tanpa ada campur tangan penguasa untuk memihak dan cawe-cawe. Juga, negara harus memastikan setiap rakyat bebas memilih tanpa ada tekanan, intimidasi, dan teror. Kebebasan dan keadilan berpartisipasi bagi peserta pemilu dan pemilih niscaya akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Namun, bukan hanya penguasa yang harus berperan menyelamatkan demokrasi dari kematian, rakyat sebagai pemilih juga harus ikut berpartisipasi. Pilihlah paslon capres, cawapres yang menjunjung tinggi, Rule of Law. Bukan paslon capres, cawapres yang sudah menginjak-injaknya, demokrasi dan meruntuhkannya. Harga demokrasi teramat mahal untuk dipertaruhkan, dan penderitaan atas itu bisa berkepanjangan. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia, dan sekarang kita mau bertanya dulu, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, yang juga adalah pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, Bang Ray, kalau kita bilang demokrasi, itu kan sebenarnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertanyaannya adalah, ketika kita lihat fenomena belakangan ini, di mana kemudian demokrasi ini terancam, apakah Anda lihat bahwa yang mengancam demokrasi ini ada kemungkinan untuk, dalam tanda petik, bertobat begitu, Bang Ray. Bagaimana, Bang? Enggak, justru kan sekarang ini yang terlihat oleh kita, mereka menggunakan jalur-jalur formal ini untuk kepentingan yang bersifat keluarga dan kelompok. Saya kira ini enggak akan bisa dihentikan, kecuali memang unsur-unsur dari mereka yang berpikiran bahwa demokrasi itu untuk sekedar kepentingan keluarga dan kelompok mereka itu, ya, tidak dapat memenangkan konsultasi ini. Jadi, artinya kita tidak bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia ini, Bang? Bisa, sangat terbuka kemungkinan untuk bisa menyelamatkannya, tapi ya, harus ada kesadaran bersama bahwa misalnya dinasti politik itu membahayakan demokrasi. Nah, pemahaman kita yang sangat minimalis terhadap demokrasi itu, ya bisa membahayakan demokrasi. Memikirkan apa etik, moral dalam demokrasi itu, ya berbahaya terhadap demokrasi. Nah, kalau kesadaran-kesadaran seperti ini tidak muncul, ya tentu akan sulit untuk menekan keusahaan demokrasinya. Oke, Bang Re, pertanyaannya itu, Bang. Apakah rakyat yang banyak ini, mungkin hampir 200 atau sekitar 200 juta yang akan memilih di 14 Februari nanti, itu benar-benar berpikir panjang, Bang? Karena kalau kita lihat di saat ini, bantuan sosial itu makin gencar. Malah pemerintah memperpanjang sampai Juni, katanya, untuk mengantisipasi El Nino. Apakah kemudian masyarakat yang menerima bansos, kemudian benar-benar bisa berpikir jernih, dan tidak serta-merta memilih yang memberikan bansos itu, Bang? Jangan lupa bahwa bansos untuk Februari dan Maret itu dirafal ya, sehingga saya gitu, diberikan di bulan Februari kan sekarang ini gitu. Nah, begini, kalau saya lihat situasi yang berkembang secara politik saat ini, dimana kelihatan 02 sulit untuk mencapai ke-1 besaran, saya sih meraihkan bahwa munculnya kesalahan masyarakat tentang tujuan dan makna berdemokrasi gitu. Kita bisa lihat misalnya gerakan empat jari mulai membesar, gerakan-gerakan mahasiswa juga mulai membesar, gerakan yang saya usung sendiri misalnya untuk menyebar RWA kepada teman-teman untuk menolak dinasti politik juga membesar gitu ya. Masyarakat mulai berdiri di pinggir jalan menyambut Pak Jokowi dengan menunjukkan sikap politik yang berbeda, yang membesar gitu. Itu artinya perlahan-perlahan kesalahan masyarakat kita mulai tumbuh tentang bahaya dan muderatnya. Dari politik ini gitu. Nah, oleh karena itu, sebetulnya ada harapan. Ada harapan. Kalau waktunya makin panjang, saya kira gerakannya juga akan makin membesar. Oke. Kita harap kita sama-sama, dan tentunya harapan itu jauh lebih besar kepada pemimpin negara kita tentunya ya, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Bang Rai Rangkuti, terima kasih. Sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pertanyaannya itu, Bang Ilman. Apakah kemudian kesadaran untuk menyelamatkan demokrasi ini ada di benak kita semua, khususnya orang-orang yang sedang memegang kekuasaan, atau memang ya sudah terbutakan dengan keinginan untuk meneruskan, melanjutkan kekuasaan itu? Ya kalau kita bicara penguasa, saya lebih condong mengatakan mereka sudah buta perasaan gitu ya. Sudah diabaikan. Sudah diabaikan. Pokoknya dalam pikirannya, bagaimana untuk memenangkan apa yang ada dalam isi hatinya itu. Terserah kan gitu. Walaupun sebetulnya kan, seorang presiden katakanlah misalnya kan. Presiden itu kan hanya satu dari 280 juta jiwa penduduk Indonesia kan. RI 1. Jadi memang artinya itu pilihan. Jadi seorang presiden itu seorang negarawan. Jadi kalau seorang presiden itu dia tuh jadi pemersatu. Jadi dia pemersatu, dia negarawan, artinya negarawan apa? Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia hanya satu aja yang dia lihat, kepentingan negara, kepentingan bangsa. Pertanyaannya, apakah ini masih ada dalam pikirannya Pak Jokowi? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan, orang mempertanyakan, apa iya presiden ini masih negarawan? Apakah iya presiden ini masih pemersatu? Tapi kan berkali-kali dikatakan oleh presiden juga bang. Beberapa waktu yang lalu, malah sampai memperlihatkan perin-perinan undang-undang pemilu, bahwa yang dilakukannya semua itu legal. Semua itu mematuhi undang-undang. Tidak ada yang melanggar peraturan. Salahnya di mana bang? Begini Leo, kita jangan, apalagi seorang presiden, dia tidak boleh terpaku kepada undang-undang tertulis. Oke. Hukum tertulis ya. Tapi di atas hukum tertulis, ada nilai-nilai moral. Yang paling tinggi sebelumnya kan. Jadi, kalau sudah bicara moral ini kan, ini kan tanyakan, seperti kita wartawan, kita kan bilang, ketika kita mau menuliskan berita, berita itu benar, faktanya benar. Tapi kita dihadapkan pada, patut atau tidak patut? Beritanya. Kalau kita beritakan ini, ini bisa terjadi perpecahan. Bangsa. Bangsa. Akibatnya kita, ah, ini jangan diberitakan. Meskipun itu ratingnya tinggi, itu uplahnya besar. Sekali lagi, kan ideologinya wartawan itu kan fakta kan? Betul. Walaupun itu fakta, tapi kalau itu akan membuat negara ini tercabik-cabik, maka kita urungkan niat kita memberitakan itu. Nah, ini juga sebenarnya presiden kan begitu. Emang ada undang-undangnya. Tetapi kan, karena beliau ini sebagai pemersatu, sebagai negarawan, maka dia akan lebih mengutamakan bagaimana memenangkan bangsa Indonesia ini. Bukan untuk bagaimana memenangkan pasul tertentu. Kalau itu yang dia pilih, orang Medan bilang ini, Hajab si Rajab bin Mustajab. Artinya apa? Artinya ya, nggak tahu lagi, hancur-hancuran lagi. Kiamat. Kiamat gitu. Bang, tapi pertanyaannya kan kembali lagi, Bang. Seorang ayah, pasti akan menyelamatkan, membela anaknya. Dan dalam kontestasi yang kita akan sama-sama tentukan hasilnya di 14 Februari yang mendatang, ini kan ada anak dari seorang Jokowi Dodo yang ikut bertarung, Bang. Sehingga sangat wajar, kalau seorang ayah, pasti akan membela, membantu, bagaimana caranya anaknya supaya menang, Bang. Begini, Leo. Nggak boleh kita analogkan seperti itu. Tidak boleh? Tidak boleh. Itu kan saya dengan anak saya, pastilah. Tetapi ini kan, kalau Presiden, semua kita ini anak-anaknya. Oh. Kita ini, Leo. Misalnya, rakyat yang ada di Pasolong I, rakyat yang ada di Pasolong II, rakyat yang ada di Pasolong III, semua adalah anak-anak masnya Presiden. Bukan hanya anak biologisnya. Tidak ada anak tiri. Itu anak kandung. Iya. Anak ideologisnya, anak biologisnya. Karena dia kepala negara. Dia kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai Presiden. Kalau analog seperti keluarga, dijadikan contoh, ya dia berarti bukan Presiden. Berarti dia bukan kepala negara. Dia bukan negarawan. Dia bapaknya si Leo. Tapi dia kan bapaknya rakyat Indonesia. Oke. Bukan bapaknya Leo, bukan bapaknya... Jadi dia tidak hanya bapaknya Gibran. Iya. Tidak hanya bapaknya Kaisang. Tapi bapak kita berdua juga. Betul. Tapi bapaknya 250 juta juta orang. Itulah sebabnya, mengapa ketika dia mengatakan netral pada November yang lalu, ini cocok nih. Tetapi ketika setelah November itu... Berubah. Berubah. Pada tidak rakyat mengatakan, wah ini berubah nih. Ini bukan netral lagi nih. Iya. Ini gawat nih. Iya. Kalau presiden masih membutakan matanya terhadap ini, membutakan hatinya berat ini, ya selesailah demokrasi ini, Leo. Baik. Kita belum selesai, tapi kita harus jadilah dahulu. Bang Ilman dan menurut saya, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang juga waktunya kita bangga untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lia. Silakan, Bu, pendapat Ibu menyelamatkan demokrasi. Ya, jadi kan seharusnya kan pemerintah kita ini yang sebenarnya memberikan contoh ya untuk penegakan demokrasi negara kita ini. Tapi, kita lihat makin hari ini, makin dekat ke hari H Pesta Demokrasi. Ini, kita lihat ini, sepat terjang simpinan kita itu, bos kita itu adalah semakin, sepertinya tidak terkendali ya. Keluar dari jalur-jalur yang sudah ada. Jadi, kiri kanan melanggar aturan dan sebagainya. Dan makin ke sini, makin dekat itu, bukan berkurang ya. Dan jadi, seolah-olah tidak mendengar suara rakyat. Ya, boleh itu, makin memperlihatkan hal-hal yang suaranya di akhir peradainya ini sebenarnya harus memberikan kesan yang terhormat untuk masyarakatnya atau rakyatnya ya. Tapi, nyatanya tidak. Jadi, kita ini, apa namanya, untuk memberikan dukungan yang kuat untuk Buleo-Buleo ini, itu harusnya atau memberikan teladan yang bagus ya. Sehingga kita ini juga, ya betul, bisa memberikan dukungan-dukungan untuk pemimpin kita ini. Jadi, mudah-mudahan ke depannya ini, jangan terpaksa atau jangan dipaksakan ya. Kalau memang tidak siap, ya jangan duduk itu berkompetisi. Buatkanlah seluruh yang lain yang sudah siap. Setelah jumpa lagi, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Selawesi Selatan. Selamat pagi, Ibu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Ian di Cibubur, Jakarta. Pak Ian, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ian. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak Ian, ini kita bisa menyelamatkan demokrasi atau tidak, menurut Anda? Silakan, Pak. Singkat padat. Baik, terima kasih. Bang Leonat dan Bang Ilman. Ini kalau saya boleh merubah judul dari Metro TV ini, jangan menyelamatkan demokrasi. Apa itu, Pak? Harus melahirkan demokrasi baru. Oh, begitu. Karena demokrasi kita ini sudah mati. Apanya mau diselamatkan. Oke. Ya, kan? Ya. Baik. Jadi, untuk mengenai demokrasi dalam hal pemilu ini, sebagai masyarakat tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena semua sudah dirangkum. Bek pemerintah yang berkuasa sekarang. Oke. Coba sebutkan satu saja. Coba sebutkan satu saja. Institusi mana yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Oke. Otomatis mereka pasti akan tunduk, bahkan mungkin sujud kepada pemerintah. Pak Ian. Karena tidak anti-pemerintah. Oke. Pak Ian, kalau kemudian dikatakan bahwa pemilu 14 Februari nanti, itu adalah kesempatan bagi rakyat, bagi Pak Ian, bagi saya, untuk mengoreksi yang terjadi saat ini, itu bisa atau tidak menurut Anda, Pak Ian? Saya rasa bukan masalah bisa atau tidak. Yang saya sebutkan tadi, kekuasaan itu sudah berjamaah. Makanya saya bertanya, institusi mana yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Itu satu. Dan saya mau mengatakan juga, di sini bukan kami rakyat itu anti-pemerintah, tidak. Dulu di 2014, kami pun mendukung programnya Jokowi Dodo. Tapi lambat tahun, berjalannya kekuasaan, masyarakat kan bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan. Baik. Jadi itu yang Pak Ian rasakan ya, bahwa agak sulit untuk bergerak. Tapi kita lihat nanti sama-sama. Terima kasih Pak Ian di Cibubur, Jakarta, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ian ada Pak Joko di Lampung. Pak Joko, selamat pagi. Halo, Pak Joko. Pak Joko di Lampung, selamat pagi. Halo. Kelihatannya masih belum tersambung, tapi terima kasih untuk usaha untuk menyatakan pendapat Anda, Pak Joko di Lampung. Bang Ilman, tadi menarik kalau Pak Ian di Cibubur, Jakarta, sampai merasa bahwa semuanya sudah dikuasai loh. Tadi tidak secara jelas dikatakan oleh Pak Ian, waktu saya tanyakan 14 Februari bisa mengoreksi apa tidak? Tidak berani bilang juga. Ini bagaimana nih Bang, kalau sampai rakyat sudah merasa bahwa situasi tidak akan berubah, tidak bisa membaik. sebetulnya sih tidak juga se-ekstrim itu. Bolehlah mereka seolah-olah beranggapan rakyat sudah dikuasai kan. Kalau kita lihat juga hasil-hasil disurvey kan, sepertinya kan mereka sudah pongah kan. Ada yang pernah menyebut 50%. Sudah Jumawa kan. Ini pasti menang. Belum tentu. Belum tentu. Jangan lupa, rakyat itu berdaulat. Iya. Itulah makanya dari awal di editorial ini kita ingatkan rakyat itu, hati-hati. Kalau salah mencoblos, menyesal 5 tahun kemudian. 5 tahun kalau tidak diperpanjang lagi ya Bang Ilman? Minimal itu. Ini minimal 5 tahun dulu. 5 tahun. Dia akan menyesal. Gak ada gunanya penyesalan kalau sudah terjadi. Maka itu memang kita harapkan baik yang terakhir kita adalah kedolatan rakyat pada tanggal 14 pemberonekan datang. Dia, kita dorong, coploslah sesuai dengan Nuranimu. Bang, tapi apa itu bisa? Karena tadi kan ada berita, Indopol saja ketika mensurvey pilihan masyarakat. Sebagian masyarakat itu sampai tidak berani menyatakan pilihannya, karena takut Bansosnya dipotong Bang. Bagaimana Bang? Itu yang saya katakan. Bansos ini akan diterima. Dan saya sekarang selalu mengatakan, Bansos itu bukan kebaikan hatinya Jokowi loh. Bukan dari orang ya? Bukan kebaikan hatinya Jokowi, bukan kebaikan hatinya Menteri. Itu kewajiban negara. Melindungi? Melindungi rakyat miskin. Iya. Jadi itu hak rakyat miskin. Jadi jangan dianggap rakyat berhutang kepada Jokowi atau kepada siapapun. Karena itu uangnya uang rakyat juga. Uang rakyat. Justru negara yang berhutang kepada rakyat miskin. Kepada rakyat. Jadi itu kewajiban negara. Jangan dibalik-balik. Maka itu ketika ada Menteri yang mengarahkan bahwa ini adalah bantuan dari Pak Jokowi. Terima kasih dong. Terima kasih dong. Bahkan dia nantikan lagi. Kalau hasil pilihan yang menang dalam pilihan nanti bukan hasil yang diinginkan oleh Pak Jokowi, maka Bansos akan berhenti. Siapa bilang? Itu perintah undang-undang. Jadi gak ada yang gak ada itu bukan perintahnya Presiden. Bukan perintahnya Menteri. Perintah undang-undang kepada negara berikan bantuan kepada rakyat miskin. Itu kewajibanmu. Dan rakyat miskin tidak pernah berhutang kepada Presiden. Tapi negara yang berhutang kepada rakyat miskin. Kenapa terjadi rakyat miskin? Itu kan kesalahan negara. Mestinya kan tidak boleh ada rakyat miskin. Bu Lio tadi mengatakan Bang Ilman bahwa makin kesini menurut Bu Lio ya. Bukannya makin berkurang, tapi gerakan-gerakannya makin menjadi-jadi. Itu bagaimana itu Bang? Nah itu yang dari awal kita juga katakan. Kita harapkan sebetulnya karena Presiden ini adalah pemersatu. Presiden ini adalah negarawan. Artinya dia adalah bapak seluruh rakyat. Bukan hanya bapak dari pasron tertentu. Katakanlah bukan bapaknya hanya bapaknya Prabowo sama Gibran. Bapaknya semua pasron. Bapaknya semua kita. Maka itu dia harus mengayomi. Itu sebabnya kita juga mengingatkan Hai Presiden jangan lagi ikut-ikutan membagi-bagi bansos. Apapun itu. Kita juga minta kepada para menteri jangan ikut-ikutan lagi membagi-bagi bansos. Itu bukan tugas mereka. Itu serahkan kepada petugas teknis. Dan jangan pernah mereka mengklaim itu karena kebaikan Pak Jokowi. Itu karena kebaikan menteri. Nggak ada kebaikan itu. Itu kewajiban negara. Begitu, Leo. Bang, tapi itu kan disampaikan masif ya. Dan terus-menerus. Dan saya ingat juga yang dikatakan perwira intelijen nya Hitler, Bang. Joseph Goebbels. yang mengatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus disampaikan bisa dipercaya menjadi satu kebenaran. Bagaimana memastikan bahwa rakyat bisa membedakan bahwa itu bohong loh. Itu bukan seperti itu yang seharusnya, Bang. Rakyat sekarang akan memilih senyap. Oh. Dia tidak akan melawan terbuka karena takut bang sosnya nggak dipotong. Dipotong dan tidak mengalir kan. Maka rakyat sekarang ini akan senyap. Dia ikut aja. Ikut Leo. Leo. Saya Leo. Terima kasih. Ikut Elman. Terima kasih. Elman. Leo. Dua-duanya. Bahkan tiga-tiganya. Si Polan lagi kan. Tiga-tiga-tiga juga terima kasih kan. Tapi jangan lupa Leo. Rakyat itu masih punya nurani. Sekarang dia tidak terbuka. Dia akan senyap. tergantung siapa yang datang. Kalau Leo datang saya akan pilih Leo. Oke. Elman datang saya akan pilih Elman. Iya. Tapi tangan 14 Februari siapapun nggak tahu. Kecuali rakyat yang tahu. Karena ada di dalam milik ya. Di dalam milik. Nah jadi itulah perang terakhir kita. Itulah perang besar kita. Iya. Perang besarnya rakyat ini adalah tangan 14 Februari. Jadi jangan ikut perintah siapapun. Ikutlah perintah nuranimu. Siapa yang rakyat anggap bisa membangun bangsa negara ini. Siapa yang mereka anggap tidak berbohong. Iya. Siapa yang mereka anggap yang mampu mengayomi rakyat pilih itu. Baik. Kita harus jadilah lagi Bang Elman dan Bermisa tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia saya segera kembali. Terima kasih. Bersama kami di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Elman kan namanya demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi kalau sampai tadi pada pemirsa Pak Yan di Cebubur mengatakan bahwa kita sudah tidak bisa apa-apalah semuanya sudah dikuasai tidak ada lagi yang mengoreksi itu bagaimana Bang? Sebetulnya Pak Yan tidak sendirian loh. Jangan-jangan juga puluhan juta. Banyak ya? Jangan-jangan juga lebih dari 100 juta Pak Yan yang lainnya. Jadi sudah sudah tidak punya harapan gitu ya. Sudah tidak bisa lagi mengomentari apa yang dia lihat ini kan. Yang kita pertontonkan ini misalnya katakanlah Presiden makan malam dengan Prabowo makan siang dengan siapa itu si Hartarto ini sama-sama si harapan dengan AHY AHY Juki Pili dan sebagainya gitu AHY orang sudah nek sudah memuntah punya rakyat melihat semua ini. Rakyat mengerti ya itu? Maksudnya apa? Mengerti ya? Mengerti pasti ya? Rakyat tidak akan bisa membodohin jadi apa yang ingin meneritakan Pak Yan itu itu sebenarnya itulah yang disuarakan paling tidak di hati rakyat mungkin lebih dari 100 juta. Nah pertanyaannya siapa yang bisa meneruskan perasaan marahnya rakyat ini? Wakil kita harusnya ada tentunya DPR tapi kan DPR sekarang ini kan saya gak tahu masih ada gak DPR? Itu pertanyaan Pak Yan juga itu jadi Pak Yan tidak memenduskan itu itu pertanyaan dia juga kemana saya mengadu? Ya salah satunya yang terbuka dan memang itu seluruhnya itu DPR pertanyaan mengapa DPR diam? kan semua yang terjadi ini semua kan bisa diangketkan tentunya bisa diangketkan oleh DPR maksimal minimal 25 orang 2 praksi maksud gak bisa diangketkan aja dulu bertanyakan gitu bertanya kepada mengapa ini mengapa Bansu sepertinya disalahgunakan mengapa Presiden makan siang makan malam kan ini mengapa dia tidak dengan yang lain jadi apakah Presiden boleh berkampanye boleh berpihak ini mesti DPR harus DPRnya takut mungkin ada dosanya mungkin saya gak tahu apakah takut tidak mengerti atau sibuk berkampanye atau sibuk berkampanye kita gak tahu DPR yang tahu maka itu kesempatan ini juga kita minta kepada rakyat hati-hati di dalam menggunakan hak pilihnya pilihlah calon anggota DPR yang betul-betul mau mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasinya gitu emang ya jujur aja Leo ya kalau Leo tanya saya misalnya apakah Elman masih punya harapan saya juga sudah sampai pada kesepulan gak ada harapan lagi waduh ada harapan tidak boleh bang manusia hidup kan tetap harus berusaha bang berharap bang fakta-faktanya kan kita katakan mestinya presiden itu kan netral oke dia tidak boleh menggunakan pasal-pasal itu hanya kan masih banyak pasal lain yang sebetulnya mengikat pasal ini jadi tidak mudah sebetulnya meraksanakan pasal yang mengatakan presiden bisa berkampanye ada pasal lain yang mengikatnya jadi tidak tapi kan presiden hanya mengangkat yang gampangannya dia 281 itu tapi kewajibannya kan tidak itu-itu yang menjadi soal jadi sekali lagi masih ada waktu buat presiden untuk kembalikan ke netralitas seperti yang pernah dia sampaikan 1 November tahun 2023 baik kita sama-sama selamatkan demokrasi dan semoga itu yang bisa terjadi pada bangsa Indonesia bang terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi bang pemisah selamat pagi selamat pagi selamat pagi informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi